Kita mulai pembuatan database kita seperti biasa ya Yang itu enggak saya jelaskan Silahkan diletakkan di bagian mana Rename lah dengan nama yang Anda mau Kemudian amankan data Anda ya Saya mau Siapa yang dulu Nah seperti yang tadi kita bahas di Whiteboard tadi ya Bahwa yang pertama kita perlu buat tabel Tabel kita yang pertama adalah tabel barang dagang Kita edit Lagi biasa saya enggak pakai spasi apapun Kemudian T Islah T untuk tabel gitu Tabel barang dagang saya pakai yang pertama Biasanya barang dagang itu punya kode Misalnya disini kode barang Saya betulan pakai auto number Kemudian setelah kode ada nama barang Kemudian short text Panjangnya silahkan disesuaikan Kemudian biasanya kita catat harganya berapa Yang perlu diingat-ingat Biasakan kode barang ini karena adalah sebuah field yang kunci gitu ya Kode itu pasti berbeda-beda antara satu data dengan data lain Dan ini datanya terus berurutan Sehingga karena dia merupakan patokan ya data utama Maka kita kasih yang namanya primary key Otomatis nih biasanya Oke sudah kita simpan dulu Nanti kalau ada yang kurang kita tambahkan Kita bikin sekarang tabel yang kedua Kita perlu tabel Kalau tadi kita butuh tabel pelanggan ya Kode pelanggan Kemudian nama pelanggan Kemudian lain-lainnya bisa ditetapkan tambahannya ya Misalnya alamat Atau Atau apapun yang Anda butuhkan Nomor telepon biasanya sih Alamat nomor telepon Tapi buat cepatnya saya nggak pakai ya Terus berikutnya Kita butuh yang namanya tabel utama untuk transaksi Kita buat sekarang Tabel Pakai desain view Diganti Tabel transaksi Nah Biasanya dokumen transaksi Membedakan satu dokumen dengan dokumen lain Tentu nomor transaksi ya Untuk ID ini saya ganti nomor transaksi Ketulah saya pakai auto number Kemudian apa sih Biasanya kalau kita beli barang Ada tanggal ya Tanggal Bisa pakai date time extended Pokoknya yang tentang tanggal Kemudian nama pelanggan Nah nama pelanggan Kemudian Atau kode pelanggan Bisa ya Sudah Sementara itu dulu Kemudian kita simpen dulu Dan yang terakhir Tabel berikutnya adalah Tabel yang transaksi detail Tabel detail Saya pakai singkatan ini ya Tabel untuk transaksi jual yang detail Nah di bagian ini Tolong dipastikan Bahwa tabel transaksi detail Kan ngikut sama tabel transaksi Sehingga dia tidak perlu primary key Supaya data tabel transaksi Dan transaksi detail itu Nyambung Harus ada penyamanya Apa sih yang sama Salah satu unsur yang sama Antara tabel transaksi Dan transaksi detail Biar terkait Itu maka kita hubungkan Dari nomor transaksinya Nah Tapi kalau ini Jangan auto number Tapi berupa number aja Karena kita tidak kasih nama lagi Dia akan ikut data Yang dimiliki Oleh tabel transaksi Kemudian Waktu di pencatatan barang Kita biasanya butuh Kode barang dagangnya Kode barangnya adalah number Kemudian Nama barang Nama barangnya short text Kemudian ada Harga Harganya currency Kemudian ada quantity Biasanya number Kemudian saya pakai subtotal Subtotal mungkin Garansi aja ya Ini dulu Kita simpan Nah Bikin tabelnya udah Sekarang Kita akan Menghubungkan Tabel-tabel itu Jadi kita kasih Relasi Antara mereka Pergi ke database tools Kemudian relation Kita tampilkan Semua Tabelnya ya Urutannya adalah Tabel barang dagang Nanti kaitannya dengan Tabel transaksi detil Tabel detil punya Kaitan dengan Tabel transaksi Dan kaitan terakhir Tabel transaksi Ke tabel pelanggan Cara untuk bikin Relasinya Bisa langsung Ditarik gini ya Dari kode barang Ke kode barang Nah Create Kemudian Kemudian Kalau dari detil Ke tabel transaksi Yaitu bagian nomor transaksi Nah jadi bisa pakai Tarik ya Atau Anda bisa pakai Yang namanya Gini Ada grid new Kemudian Tabelnya apa Dipilih Misalnya tabel transaksi Kemudian yang di kanan Ada tabel pelanggan Yang mau kita hubungkan adalah Nama pelanggan Ini Kalau di kelas kemarin Saya pakai contohnya Kode pelanggan Di sini kode pelanggan Di hubungkan dengan Kode pelanggan Oke Kita create Kemudian Relasinya sudah terbentuk Mari kita simpan Terus Berikutnya Kita coba Ini ya Kita coba Masukkan combo box Karena di tabel transaksi Nah ini Di tabel transaksi Seperti nama pelanggan ini Kita kan Nggak Nggak akan Nginput lagi ya Tapi kita akan Memilih Maka di nama pelanggan ini Kita pilih aja Textbox Combo box Kemudian Raw source nya Kita ambil dari Tabel pelanggan Kita ambil dari Tabel pelanggan Kita ambil Kode pelanggan Nama pelanggan Kemudian Kita simpan dulu Terus Bon column Column count Dua kolom Yang mau kita Masukkan Kemudian Kepala tabel Yes Yes Kita ganti Yes Oke Sudah sampai situ Kemudian kita simpan Kemudian Di tabel transaksi Detil Juga mau Kita lihat dulu ya Kita cek Nah bagian kode Barang nih Bagian kode Barang Kita maunya Dia memilih Combo box Dari Tabel barang Kemudian Kemudian Column count nya Tiga Supaya harganya Juga muncul Kemudian Column head Yes Kemudian kita simpan Nah Ini Masih Bagian pertama ya Tabel Sekarang kita Coba cek Apakah Tabel ini Berfungsi dengan baik Mari kita Buka Coba di Tabel barang dagang Kita bisa inputkan Nanti kalau ada input Maka masuk sini ya Kemudian Nanti kalau ada pelanggan Seperti ini Untuk tabel Masih Dapurnya dulu Dan kita akan coba Sekarang Ke Video berikutnya Tentang pembuatan Formulir Terima kasih